bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan progres mingguan dan bulanan untuk pekerjaan proyek konstruksi disini sudah ada format laporan mingguan yang sudah saya buat sebelumnya bisa dilihat pada format laporan ini pada kolom prestasi terbagi menjadi tiga bagian prestasi pekerjaan minggu lalu, prestasi pekerjaan minggu ini atau minggu sekarang dan prestasi pekerjaan kumulatif yaitu penjumlahan dari prestasi pekerjaan minggu lalu dan prestasi pekerjaan minggu ini disini saya sudah berikan keterangan rumus yang digunakan untuk setiap keterangan dari kolom-kolom ini misal untuk persen kemajuan tiap pekerjaan masuk di kolom nomor 7 rumusnya adalah volume prestasi pekerjaan minggu lalu dibagi dengan volume rencana dikali dengan 100 begitu pun juga persen kemajuan terhadap seluruh pekerjaan nah untuk mulai membuat laporan mingguan dan bulanan pertama kita masukkan dulu rumusnya untuk kolom 7 rumusnya adalah volume pada prestasi pekerjaan minggu lalu dibagi dengan volume rencana dikali dengan 100 terus pada kolom nomor 8 bobot rencana dikali dengan bobot kemajuan tiap pekerjaan dibagi 100 terus kolom 10 sama dengan volume prestasi pekerjaan minggu dibagi dengan volume rencana dikali 100 seterusnya bobot rencana dikali dengan bobot kemajuan tiap pekerjaan dibagi 100 sedangkan disini adalah pinjung belahan dari ini volume minggu lalu ditambah dengan volume minggu ini volume rencana dikali dengan volume minggu ini disini adalah selisi volume antara volume rencana dengan volume kumulatif oke setelah itu kita copy rumusnya selamat menikmati selamat menikmati oke rumusnya sudah dimasukkan terus disini saya jumlahkan semua untuk ini saya jumlahkan semua oke disini saya selamat menikmati terus ini sama hai 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 prestasi saya kata yang indir ini sama Oke kalau sudah bisa kita langsung mulai nah karena kita masih masuk pada minggu satu ini M1 maka kita mulai dari kolom prestasi pekerjaan minggu ini yang ini minggu lalu belum bisa diisi kecuali selama ke-2 Nah misal pada prestasi pekerjaan minggu ini pada tombol volume misal di lapangan untuk pekerjaan pemasangan bunga tulang dari volume rencana 26 meter misal sudah terpasang semuanya sepanjang 26 meter maka tinggal kita masukkan saja volume pada pekerjaan minggu ini sebesar 26 meter maka otomatis akan terhitung bahwa bobot pekerjaan yang sudah tercapai pada minggu ini sebesar 0,61 untuk pekerjaan pemasangan bunga terus berikutnya kita masuk ke pekerjaan tanah sama kita ke prestasi pekerjaan minggu ini pada item pekerjaan tanah misal galian tanah fondasi sudah galian tanah fondasi sudah digali semuanya kita tinggal masukkan saja sesuai volume rencana misal lima puluh enter otomatis versi ini akan terisi secara otomatis terus yang ini misal urugannya belum karena urugan kebal ini sudah pekerjaan fondasi ini terus urugan pasirnya juga sudah terlaksana pada minggu satu kita masukkan saja volume nya sebesar 2,77 enter terus kita masuk ke pekerjaan fondasi misal untuk fondasi batu kosong dan fondasi batu kalinya misal saja belum semuanya yang terpasang sebagai contoh dari volume 27 kubik volume fondasi batu kali yang terpasang baru 10 kubik di dalam perhitungan di lapangan kita enter saja jadi persennya masih 37% untuk pekerjaan fondasi terus sekarang pekerjaan fondasi batu kosong sama dari volume 2 SRI 13 kubik yang terpasang misal hanya 5 kubik kita isi saja 5 kubik nah misal minggu satu hanya pekerjaan ini saja yang baru selesai dikerjakan bisa kita lihat pada bagian bawah ini untuk minggu satu prestasi pekerjaan yang tercapai baru enam sorry 5,87% untuk minggu pertama sekarang kita pindah ke minggu kedua untuk minggu kedua kita copy saja yang ini klik kanan terus pilih move or copy ini pilih move to end kasih centang disini kari pilih copy ini kita ganti nama n2 nah karena kita mulai dari sekarang kita sudah mulai di minggu dua maka volume prestasi pekerjaan minggu ini kita hapus kita mulai lagi dari awal oke terus untuk prestasi pekerjaan minggu lalu pada tombol volume ini ini terling ke minggu satu kita gunakan tangga sama dengan terus kita masuk ke minggu satu ini terling ke volume kumulatif pada minggu satu oke nah terus kalau sudah tinggal kita copy oke oke sudah sekarang kita masuk lagi ke volume prestasi pekerjaan minggu ini untuk pekerjaan minggu karena bubutnya sudah 100% ini tidak bisa terisi lagi kalau kita isi lagi disini misal kita tambah lima lima lagi maka bubutnya sudah lebih dari 100% ini tidak bisa lagi oke nah disini pekerjaan yang belum sampai 100% ini masih pekerjaan 2 kali dan kalau misal pada minggu ke-2 pekerjaan fondasi sudah sudah dikerjakan semuanya pada minggu satu pada minggu satu masih 10 publik sedangkan pada minggu ke-2 sudah selesai semuanya berarti berarti pada minggu ke-2 adalah selesai antara minggu dan volume pada minggu satu sama dengan minggu maka jumlahnya sudah mencapai 100% begitupun juga dengan pekerjaan fondasi buat kosong karena sudah tercapai ini kurang jadi bobotnya sudah sampai 100% terus ada pekerjaan urugan kembali bekas kalian nah ini misal sudah selesai juga dilaksanakan sebesar 18 kubik kita masukkan 18 kubik terus ada kita masuk ke pekerjaan beton selesai kita masuk ke pekerjaan slov selesai di slov untuk minggu satu yang terpasang baru 1 kubik ya kita masukkan saja 1 kubik nah terus kita lihat disini jumlahnya selesai pada minggu ke-2 prestasi pekerjaan yang sudah mencapai sudah mencapai 14,65% minggu lalu 5,87 ditambah minggu ini sebesar 8,7 dijumlahkan menjadi 14,65% terus kita masuk ke minggu ke-3 ini sama seperti tadi kita copy ini kita ganti namanya dulu rename kita tulis sebagai m3 artinya minggu ke-3 terus sama seperti tadi pada kolom prestasi pekerjaan minggu ini kita hapus dulu oke delete nah yang akan kita isi pertama adalah pada kolom prestasi pekerjaan minggu lalu ini masih terlink ke minggu 1 karena kita minggu 3 maka kita ambil link ke minggu 2 ini kita kasih sama dengan terus masuk ke minggu 2 terus ambil yang ini prestasi pekerjaan kumulatif ini enter terus kita copy saja terus viis terus oke bisa kita kita lihat di sini pekerjaan yang sudah tercapai 100% persiapan pekerjaan tanah fondasi nah beton di sini belum sama sukses pekerjaan minggu ini misal untuk pekerjaan slot utama sudah selesai pada minggu ketiga maka tinggal kita kurangi saja volume rencana dengan ini volume minggu lalu enter maka prestasinya sudah 100% terus ternyata pekerjaan slot sudah sudah juga di selesai pada minggu ini langsung ambil saja nilainya 0,59 enter 100% terus untuk pekerjaan kolom misal ternyata kolom yang terpasang baru 0,5 kubik ini berarti baru 43,8 persen terus yang ini kolom ini masih misal hanya 0,2 kubik kolom praktis hanya 0,2 juga nah ini untuk minggu ketiga nah pada minggu ketiga prestasi pekerjaan yang sudah tercapai sudah 19,89 persen sekarang kita pindah ke minggu keempat nanti klik kanan move to end create ecopy oke oke sudah tercopy disini kita ganti namanya jadi bulan 1 singkat B1 nah disini kita hapus dulu sama disini juga kita hapus semuanya nah karena sekarang sudah masuk bulan 1 disini kita ganti jadi prestasi pekerjaan bulan lalu terus yang ini jadi prestasi pekerjaan bulan ini karena kita masih masuk pada bulan 1 maka prestasi pekerjaan bulan lalu belum ada sehingga kita mulai pada prestasi pekerjaan bulan ini kita masuk ke sini ini terlink ke minggu keempat yang disini terus kita masuk ke volume kumulatif pada minggu keempat dan terus kita copy semua nah disini saya ganti prestasi tercapai tercapai bulan lalu di sini prestasi tercapai bulan ini nah jadi untuk volume prestasi pekerjaan untuk bulan 1 yang sebesar 24,29 harus sama nilainya dengan prestasi pekerjaan pada minggu keempat sebesar 24,29 jika nilainya beda berarti perhitungan kita masih ada yang keliru begitu pun pada bulan ke-2 itu nilainya sama dengan minggu ke-8 nah begitu seterusnya sampai pada kita bobot kemajuan terhadap seluruh pekerjaan mencapai 100% jika sudah 100% maka pekerjaan kita sudah selesai saya saya kira sekian dulu tutorial dari saya sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih